Hai haruskah malam Laylatul Kadar itu ditunggu itu merupakan suatu pemahaman dan sikap yang keliru karena malam Laylatul Kadar itu harus dipersiapkan dan dijemput malam Laylatul Kadar itu tidak bisa dipahami secara harfiah dan dalam pengertian yang materialistik bahwa ada anggapan kalau Laylatul Kadar itu seakan-akan suasana fisik yang dialami seseorang melihat sesuatu yang sifatnya fisik kemudian jatuh atau mungkin datang menghampiri seseorang sesungguhnya kalau kemudian kita pahami malam Laylatul Kadar itu ialah malam yang bisa dibuktikan disaksikan dilihat secara fisik material maka ada masalah ketika ada orang yang menganggap dia telah mendapatkan malam Laylatul Kadar sebagai malam kemuliaan yang kualitasnya melebihi kualitas seribu bulan dia melihat sesuatu secara fisik apakah mungkin laut tenang tidak bergelombang kemudian pepohonan itu tidak bergoyang tidak ada angin yang bertiuk tidak ada hujan tidak ada rintik semestinya pada saat yang sama kalau itu bersifat material dan fisik alamiah akan ada banyak orang yang bisa menyaksikan secara material pulang karena material dan fisik alamiah tapi banyak kasus dan memang tidak pernah ada terjadi ketika seseorang mengatakan dia mengalami yang sifatnya fisikli yang sifatnya alamiah hanya dia yang melihat tapi yang lain tidak melihat padahal ini fisik oleh karena itu maka ada kecenderungan untuk kita memahami bahwa Laylatul Kadar itu bukan dalam pengertian fisik atau alamiah material tapi selebih kepada persoalan ruhaniah atau spiritual bahwa Laylatul Kadar adalah malam kemuliaan yang kalau orang bisa mendapatkan hal itu kualitasnya jauh lebih mulia ketimbang seribu bulan apa itu keadaan spiritualitas rohani seorang yang telah mengalami perubahan total telah mengalami suatu lonjakan yang sangat spektakuler perubahan pemikiran perubahan sikap perubahan amaliyah dari yang semula tidak baik menjadi lebih baik dari semula salah keliru menjadi benar dari semula yang biasa-biasa saja berubah total akan menjadi hal yang luar biasa maka ada sebuah perubahan yang fundamental dan spektakuler dalam suasana batin seseorang dan kemudian memang merefleksi dalam kehidupan keseharian bahwa ada kebaikan yang dia rasakan dan ada kebaikan pula yang dia lakukan orang lain pun bisa merasakan betapa baiknya dia dan betapa baiknya dalam kehidupan kebersamaan dengan adanya dia maka Laylatul Kadar itu lebih kepada makna batinia bukan pada makna material fisik kita bisa membuat sebuah ilustrasi kalau sekiranya Laylatul Kadar itu seakan seorang tamu yang datang tentu kalau kita di kampung tentunya harus disambut dengan persiapan yang matang persiapan yang luar biasa jadi kalau kampung kita akan bakal kedatangan tamu terformat anggaplah mungkin kepala pemerintahan camat atau mungkin wali kota atau bahkan burnu kalau berkunjung ke suatu daerah tentu masyarakat akan menyiapkan daerahnya dengan sebaik-baiknya dibersihkan, ditata rapi dengan harapan agar tamu itu datang ke tempat dia tetapi persoalannya kemudian ketika tamu itu datang berkunjung ke kampung itu ke desa itu ke masyarakat itu apakah semua rumah orang itu akan didatangi oleh tamu tersebut? tidak meskipun kemudian rumah orang tersebut sudah disiapkan sedemikian rupa bersih tata rapi sebegitulah kira-kira ilustrasi bahwa kalaulah lele telkadar itu sebagai seorang tamu yang datang maka dia tidak akan mutlak pula berkunjung mendatangi seseorang meskipun orang itu telah mempersiapkan dirinya untuk menerima kedatangan tamu lele telkadar tidak bisa kita tebak kapan dan kepada siapa dia akan menghampiri tetapi jangan berputus asa bahwa kita memang perlu persiapan yang mempersiapkan diri saja tidak mungkin akan didatangi oleh tamu lele telkadar apalagi yang tidak mempersiapkan diri maka semoga kita mendapatkan secercah kebaikan sebuah perubahan total sebuah revolusi besar-besaran pada tataran kepercayaan, akidah, keyakinan sikap, pemikiran dan peratangan perbuatan kita sebuah perubahan ke arah yang jauh lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!